Mahkamah Konstitusi bertugas memutus sengketa keunangan lembaga negara. Selain itu, MK juga memiliki keunangan memutus pembubaran partai politik dan memutus hasil perselisihan hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi tahun ini menangani setidaknya 10 kasus sengketa pilkada. Beberapa yang ditangani MK adalah sengketa pemilu Jawa Timur Antara Hufifa Heran versus Sukarwo Saifullah Yusuf. MK juga menangani kasus sengketa pemilu Sumatera Selatan antara Hermanderu dengan Alex Nurdin. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya berasal dari hakim dari unsur yudikatif tapi juga dari unsur legislatif dan eksekutif. Tujuannya agar terjadi keseimbangan kekuasaan. Tiga hakim konstitusi dari unsur legislatif saat ini adalah Akil Muhtar, Hamdan Zulfa, dan Arif Hidayat. Sedangkan dari eksekutif ada Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar. Sedangkan dari yudikatif ada Harjono, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadil Sumadi.